Intro Hari ini kita akan membahas tentang 5 pemain Real Madrid yang paling banyak mencetak gol pada masa kepelatihan Zidane Buat para Madridista, pasti sudah ada bayangan dong siapa aja ya Pemain tersebut Di posisi pertama yaitu Cristiano Ronaldo Di urutan pertama, siapa lagi jika bukan samega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo Pada masa kepelatihan Zidane Ia telah mencetak 112 gol dari 114 penampilannya Rekor tersebut sulit dikejar oleh siapapun dari pemain Real Madrid Secara total keseluruhan, si R7 telah menorehkan 450 gol Dan 132 asis selama ia berseragam El Real Di posisi kedua, Karim Benzema Karim Benzema yang menjadi penyerang andalan El Real Mampu membuktikan bahwa dirinya salah satu pemain tersubur di Real Madrid Dirinya berhasil mencetak 96 gol selama ditangani oleh Zidane Pemain yang memasuki usia 33 tahun ini masih produktif mencetak gol Terbukti dari musim 2020 sampai dengan 2021 saja Ia telah mencetak 13 gol dan 5 asis dari 22 penampilannya Di posisi ketiga, Gerrit Bell Pemain bintang asal Wales ini bergabung dengan El Real pada tahun 2013 Harga transfer yang mencapai 100 juta euro Menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia Dengan torehan 105 gol dan 68 asis dari 251 penampilannya Bersama El Real Ia menjadi salah satu mesin gol yang dimiliki Real Madrid di era Zidane Di posisi keempat, Sergio Ramos Sergio Ramos, salah satu back tersubur yang dimiliki oleh tim ibu kota Spanyol 100 gol dan 40 asis mampu ia torehkan selama berseragam di El Real Hal tersebut menjadi pencapaian yang luar biasa Mengingat ia bermain sebagai center back Yang bertugas menjaga lini pertahanan Real Madrid Di posisi kelima, Isco Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini Menjadi salah satu mesin gol dari El Real Dengan catatan, 51 gol dan 55 asis Dalam 326 pertandingan yang dimainkannya bersama Madrid Oke sobat ceria sport Itu tadi 5 pemain Real Madrid yang paling banyak mencetak gol pada masa kepelatihan Zidane Keren banget ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng Supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kita ya sobat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng